Halo teman-teman, selamat datang di Gia Akademi Youtube Channel Teman-teman, pernah terfikir nggak, kira-kira berapa ya masa bumi tempat kita menetap ini? Hmm, pastinya angkanya sangat besar ya Nah, berdasarkan ilmu astronomi, masa bumi diperkirakan Wah, banyak sekali ya angkanya, terus gimana ya cara bacanya? Teman-teman, nggak usah pusing Untuk memudahkan kita menulis dan membaca suatu bilangan yang sangat besar Atau bilangan yang sangat kecil bisa menggunakan notasi ilmiah Maka, masa bumi dapat kita tuliskan sebagai berikut 5,972 x 10 pangkat 24 kg Teman-teman bisa lihat ya, notasi ilmiah tadi menggunakan bilangan berpangkat Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pelajari bilangan berpangkat di video ini Mengenai bilangan berpangkat, kita akan membahas tentang pengertian dan sifat-sifatnya Jika ada sebuah bilangan A, kemudian dipangkatkan N Maka bisa kita baca A pangkat N Artinya, kita mengalihkan A dengan dirinya sendiri A x A x A sebanyak N buah Dimana A disebut bilangan pokok atau basis dan harus bilangan bulat real Dan N adalah pangkat, harus merupakan bilangan bulat positif Nah, setelah kita tahu definisinya, mari kita lihat contoh soalnya 2 pangkat 3 artinya 2 x 2 x 2 Berikutnya, karena perkalian 6-nya berulang sebanyak 5 kali Maka bisa kita tulis 6 pangkat 5 Contoh ketiga Negatif 4 dipangkatkan 2 Artinya, negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16 Jadi, kalau bilangan negatif berpangkat bilangan genap Hasilnya positif Contoh selanjutnya Negatif 4 dipangkatkan 3 Artinya, negatif 4 x negatif 4 x negatif 4 Negatif 4 yang pertama x negatif 4 yang kedua Hasilnya 16 Kemudian dikali lagi dengan negatif 4 yang ketiga Hasilnya negatif 64 Jadi, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil Maka hasilnya negatif Selanjutnya, jika ada bentuk negatif 4 Pangkat 2 Artinya, sama dengan negatif 4 x 4 Sama dengan negatif 16 Soal ini berbeda dengan contoh ketiga Bentuk seperti ini Yang kita pangkatkan hanya angkanya saja Jadi, hasilnya akan selalu negatif Sekarang, kita lanjut dengan membahas sifat bilangan berpangkat Ada sifat pangkat bilangan bulat positif Ada sifat pangkat bilangan bulat negatif dan 0 Yuk, kita bahas satu persatu Sifat pangkat pada bilangan bulat positif Yang pertama A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama Maka pangkatnya kita jumlahkan Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 3 Maka pangkatnya kita jumlahkan Jadi, 3 pangkat 2 tambah 3 Sama dengan 3 pangkat 5 Sama dengan 243 Sifat kedua, kebalikan dari sifat pertama A pangkat N bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama Maka pangkatnya kita kurangkan Contoh, 5 pangkat 4 bagi 5 pangkat 2 Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 5 Maka pangkatnya kita kurangkan Jadi, 5 pangkat 4 kurang 2 Sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25 Sifat ketiga A pangkat M dipangkatkan lagi N Sama dengan A pangkat M kali N Sebuah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi Maka dapat diselesaikan dengan cara mengalikan pangkatnya Contoh 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 Sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 Sama dengan 4 pangkat 6 Sama dengan 4096 Sifat keempat A kali B dipangkatkan N Sama dengan A pangkat N kali B pangkat N Jika ada perkalian 2 buah bilangan yang dipangkatkan Maka masing-masing bilangan kita pangkatkan Kemudian dikalikan Contoh 4 A dipangkatkan 2 Sama dengan 4 kali A dipangkatkan 2 Sama dengan 4 pangkat 2 kali A pangkat 2 Sama dengan 16 A pangkat 2 Dan sifat kelima A per B dipangkatkan N Sama dengan A pangkat N per B pangkat N Jika bentuk pecahan dipangkatkan Maka kita selesaikan dengan Pembilang dipangkatkan per penyebut dipangkatkan Contoh 2 per 3 dipangkatkan 3 Sama dengan 2 pangkat 3 Per 3 pangkat 3 Sama dengan 8 per 27 Nah sampai di sini paham ya Sifat pangkat untuk bilangan bulat negatif dan 0 Pertama A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M Dengan syarat A tidak sama dengan 0 Sebelumnya kita sudah ketahui Bahwa pangkat harus bilangan bulat positif Jika pangkat negatif sebagai pembilang Kita pindahkan sebagai penyebut Maka pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif Contoh 3 pangkat negatif 2 Kita ubah dulu menjadi pangkat positif Agar kita tahu Sebanyak berapa kali 3 akan kita kalikan Jadi 3 pangkat negatif 2 Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 Sama dengan 1 per 9 Kedua 1 per A pangkat negatif M Sama dengan A pangkat M Ketika pangkat negatif sebagai penyebut Kita pindahkan sebagai pembilang Maka pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif Contoh 1 per 4 pangkat negatif 3 Sama dengan 4 pangkat 3 Sama dengan 64 Sifat ketiga Sifat ketiga A per B dipangkatkan negatif M Sama dengan B per A dipangkatkan M Sama dengan B pangkat M Per A pangkat M Jika bilangan pecahan berpangkat negatif Maka bisa diubah menjadi pangkat positif Dengan menukar tempat Pembilang menjadi penyebut Dan penyebut menjadi pembilang Contoh 2 per 3 dipangkatkan negatif 2 Kita tukar tempat Pembilang dan penyebutnya Jadi 3 per 2 dipangkatkan 2 Sama dengan 3 pangkat 2 Per 2 pangkat 2 Sama dengan 9 per 4 Dan sifat keempat A pangkat 0 Sama dengan 1 Dengan syarat A tidak sama dengan 0 Contoh 5 pangkat 0 Sama dengan 1 Negatif 100 Dipangkatkan 0 Sama dengan 1 Jadi Berapapun bilangan pokoknya Selain 0 Maka hasilnya adalah 1 Agar teman-teman lebih paham Kita bahas contoh soalnya yuk Tentukanlah hasil operasi Bilangan berpangkat berikut A 6 pangkat 7 Kali 6 pangkat negatif 5 Bagi 6 pangkat 4 B A pangkat 8 Bagi Dalam kurung A pangkat negatif 7 Kali A pangkat 4 Tutup kurung C A pangkat 6 Kali B pangkat negatif 4 Per A pangkat negatif 2 Kali B pangkat 5 D 2 pangkat 4x Kurang 5 Kali 2 pangkat 4 Kurang 3x Kita bahas Satu persatu ya Yang pertama 6 pangkat 7 x 6 pangkat negatif 5 Bagi 6 pangkat 4 Pada soal terlihat Ada perkalian dan pembagian bilangan berpangkat Dengan bilangan pokok yang sama Yaitu 6 Untuk perkalian pangkatnya kita jumlahkan Dan untuk pembagian pangkatnya kita kurangkan Jadi 6 pangkat 7 tambah negatif 5 kurang 4 Sama dengan 6 pangkat negatif 2 Sama dengan 1 per 6 pangkat 2 Sama dengan 1 per 36 Selanjutnya A pangkat 8 bagi dalam kurung A pangkat negatif 7 Kali A pangkat 4 Tutup kurung Kita kerjakan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu Karena perkalian Maka pangkatnya kita jumlahkan Menjadi A pangkat 8 Bagi Dalam kurung A pangkat negatif 7 Tambah 4 Sama dengan A pangkat 8 Bagi A pangkat negatif 3 Kemudian pada pembagian Pangkatnya kita kurangkan Menjadi A pangkat 8 Kurang negatif 3 Sama dengan A pangkat 11 Selanjutnya A pangkat 6 B pangkat negatif 4 Per A pangkat negatif 2 B pangkat 5 Pada soal Ada 2 bilangan pokok Yang berbeda Yaitu A dan B Sesuai sifat yang telah kita bahas Kita operasikan Bilangan pokok yang sama Karena tanda per Berarti pembagian Maka A pangkat 6 Kurang negatif 2 B pangkat negatif 4 Kurang 5 Sama dengan A pangkat 8 B pangkat negatif 9 Sama dengan A pangkat 8 Per B pangkat 9 Selanjutnya 2 pangkat 4x Kurang 5 Kali 2 pangkat 4 Kurang 3x Sama dengan 2 pangkat 4x Kurang 5 Tambah 4 Kurang 3x Sama dengan 2 pangkat 4x Kurang 3x Kurang 5 Tambah 4 Kita operasikan Yang sejenis 4x Kurang 3x X Min 5 Tambah 4 Negatif 1 Maka 2 pangkat X Kurang 1 Soal kedua Tentukanlah Bentuk sederhana Dari 3 pangkat Negatif 2 A pangkat 3 B pangkat 4 Per 3 pangkat 3 A pangkat 2 B pangkat 5 Pada soal Ada 3 Bilangan pokok Yang berbeda Yaitu Angka 3 A Dan B Per Menyatakan Pembagian Maka pangkatnya Kita kurangkan Sehingga 3 pangkat Negatif 2 Per 3 pangkat 3 Menjadi 3 pangkat Negatif 2 Kurang 3 A pangkat 3 Per A pangkat 2 Menjadi A pangkat 3 Kurang 2 B pangkat 4 Per B pangkat 5 Menjadi B pangkat 4 Kurang 5 Sama dengan 3 Pangkat Negatif 5 A pangkat 1 B pangkat Negatif 1 Sama dengan A Per 3 Pangkat 5 B Sama dengan A Per 243 B Sampai disini Teman-teman Paham ya Nah Sampai disini Dulu Pembahasan kita Mengenai Bilangan berpangkat Dan sifat-sifatnya Jangan lupa Tonton video berikutnya Ya Tonton video berikutnya Tonton video berikutnya